Petualang Asmara, Jilid 04. Kini dia bergerak untuk membela suaminya. Jangankan hanya belasan orang pengawal, biar di sana ada barisan setan dan iblis sekalipun dia tidak akan menjadi gentar dan akan dilawannya. Timbulnya semangat ini menimbulkan pula kegembiraannya. Kegembiraan yang hanya dapat dirasakan oleh seorang pendekar atau seorang tentara dalam medan perang yang sudah kebal akan rasa takut. Apakah kalian sudah bosan hidup? Pertanyaan ini keluar dari mulutnya dengan suara halus, bagaikan suara seorang ibu menegur anaknya, akan tetapi nadanya mengandung penghinaan dan sindiran. Aku mau bertemu dan bicara dengan Matai Jin. Dia mau atau tidak tetap harus menjumpai aku, dan jika kalian hendak mencoba menghalangiku, jangan persalahkan aku bila kaki tanganku yang tidak bermata akan membuat kalian jatuh untuk tidak bangun kembali. Tangkap pemberontak sombong komandan yang bertubuh tinggi gendut dan mukanya penuh bopeng bekas penyakit cacar itu kembali berteriak. Komandan ini adalah seorang perwira pengawal yang baru saja datang dari kota Raja. Dia belum mengenal Yap Sin Seher dan istrinya, maka dia pun tidak merasa sungkan terhadap suami istri itu seperti yang dirasakan oleh banyak pengawal yang sudah mengenal dan sedikit banyak berhutang budi kepada mereka. 12 orang anak buahnya yang semua bersenjata golok karena memang mereka adalah anggota pasukan bergolok besar, segera maju menyerbu, akan tetapi mereka itu masih merasa sungkan, hanya menggerakkan tangan kiri yang tidak bersenjata, berlomba menangkap nyonya yang meskipun usianya sudah 30 tahun namun masih amat cantik jelita dan kelihatan seperti seorang darah berusia 20 tahun saja. Dahulu, ketika masih darah remaja, Gu Yancu mempunyai watak halus namun jenaka dan juga tegas menghadapi penjahat atau musuh. Akan tetapi, sekarang, setelah 10 tahun lebih menjadi istri Yap Chong San, setelah dia menjadi seorang ibu dan sudah lama tidak pernah bertempur atau bermusuhan, walaupun dia masih memiliki keberanian dan ketegasan bertindak, akan tetapi hatinya menjadi makin lembut dan dia tidak tega untuk menjatuhkan tangan besi terhadap para pengawal ini. Dia bukan seorang darah muda yang ganas lagi, yang berpemandangan sempit dan suka merobohkan orang tanpa perhitungan lagi. Dia kini berpemandangan luas dan jauh, maka dia maklum bahwa semua pengawal ini hanya menjalankan tugas masing-masing, sama sekali tidak mempunyai permusuhan pribadi terhadap dirinya atau suaminya. Melihat kalau mereka bergerak menyerbunya, tidak menggunakan golok melainkan hanya menggunakan tangan kiri untuk menangkapnya saja sudah membuktikan bahwa mereka itu sedikit banyak memiliki rasa segan terhadap dirinya. Hal ini mengurangi banyak nafsu amarahnya dan meniup lenyap niatnya memberi hajaran keras kepada mereka. Melihat semua orang menubruk maju, Yang Cu menggerakkan dua kakinya menekan lantai dan tiba-tiba saja tubuhnya melesat serta meluncur ke atas, melewati kepala mereka dan gegerlah para pengawal yang saling tubruk dan saling pandang karena tahu-tahu burung di tengah yang mereka kurung tadi telah terbang lenyap begitu saja. Cepat-cepat mereka membalikan tubuh mencari-cari dan berlari-larian menyerbu ke arah komandan gemuk mereka yang berteriak-teriak kesakitan karena sedang ditampari oleh Yang Cu, seperti seorang anak kecil yang nakal dipukuli ibunya. Plak! 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 Kedua pipi komandan gendut itu menjadi bengkak-bengkak dan dari ujung kedua bibirnya mengalir darah yang keluar dari bekas tempat gigi yang coplok. Yang Cu menemdang tubuh komandan itu yang terlempar dan terbanting mengaduh-aduh merabah sepasang pipinya dengan kedua tangan, matanya terbelalak memandang kepada nyonya itu karena dia masih kaget dan heran akan serangan itu. Tadi dia melihat betapa tubuh nyonya itu melayang melalui kepala para penyepungnya, menyambar ke arahnya. Dia cepat menggerakkan goloknya menyambut dengan bacokan ke arah muka nyonya itu, akan tetapi entah bagaimana, tahu-tahu goloknya direnggut lepas dari pegangannya, dan seperti kilat menyambar-nyambar, kedua tangan nyonya itu telah menggaplok kedua pipinya sampai matanya menjadi gelap dan berkunang-kunang. Biarlah itu menjadi pelajaran bagimu agar jangan lancang menggunakan mulut. Tiancu berkata, akan tetapi pada waktu itu, dua belas pengawal yang melihat betapa komandan mereka ditampari dan dirobohkan, menjadi kaget sekali dan terpaksa mereka kini menerjang maju dengan golok besar mereka di tangan. Kalau mereka tidak menyerang dengan sungguh-sungguh, tentu mereka akan ditegur dan dihukum, dikira menaruh kasihan dan memelah seorang istri pemerontak. Terjadilah pengeroyokan yang kacau balau, diselingi suara hiruk-pikuk teriakan-teriakan mereka. Tiancu melompat ke sana-sini mengelak sambaran-sambaran golok, kemudian dengan sentuhan ujung kaki mengenai pergelangan tangan seorang pengeroyok, cukup membuat jari tangan yang memegang terbuka dan goloknya terlepas. Tiancu menyambar golok ini dan terdengarlah suara berdempting-dempting yaring disusul teriakan-teriakan para pengeroyok karena begitu nyonya itu telah menggerakkan goloknya menghadapi para pengeroyok. Dalam beberapa jurus saja, empat batang golok yang kena ditangkis terlempar ke sana-sini, dua orang lagi terpaksa melepaskan golok karena lengan mereka tergores ujung golok yancu dan berdarah sungguh pun bukan merupakan luka yang parah. Dalam sekejap mati saja tujuh orang pengeroyok dibuat tidak berdaya. Tentu saja lima orang yang lainnya menjadi gentar, dan dengan muka pucat mereka itu masih mengurung tanpa berani bergerak. Pada saat itu tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan dan munculah puluhan orang pengawal dari dalam, diikuti oleh Matai Jin sendiri. Pembesar ini tentu saja berani keluar dari kamarnya karena dia dijaga oleh empat puluh orang pengawal yang berkepandayan tinggi. Dengan sikap tenang tapi jelas menyenarkan kemarahan dia mengikuti pasukan pengawal itu keluar ke ruangan depan. Tangkap pemberontak itu terdengar Matai Jin sendiri mengeluarkan aba-aba. Tahan semua. Bentakan yancu mengandung tenaga hikang yang hebat. Membuat semua pengawal yang sudah mulai bergerak itu terkejut dan terguncang jantungnya, memandang kepada nyonya yang sudah berdiri tegak dan memalangkan golok rampasan di depan dada, tidak mempedulikan para pengawal yang sudah membuat gerakan mengurungnya, melainkan menunjukkan perhatian dan pandang matanya ke arah Matai Jin. Matai Jin, aku datang bukan untuk berkelahi, bukan untuk mengamuk, akan tetapi untuk bertemu dan bicara denganmu. Hem, perempuan tak berbudi pembesar itu membentak karena merasa sangat malu mendengar kata-kata dan melihat sikap yang sama sekali tidak menghormatinya itu, malu kepada para pengawalnya oleh karena sikap wanita itu benar-benar telah menyarat turun di bawah dan derajatnya. Seorang pemberontak dan berdosa besar seperti suamimu dan engkau, apalagi setelah berani datang mengacau di sini, mau bicara apa lagi? Matai Jin, seorang pembesar tentu mengerti akan hukum pemerintah, akan tetapi kenapa engkau berbicara tanpa bukti, melainkan fitnah yang bukan-bukan? Engkau tahu sendiri bahwa suamiku dan aku telah menjadi penduduk lengkok selama 11 tahun. Siapa di antara penduduk lengkok yang pernah melihat perbuatan kami yang memberontak? Pernahkan kami melakukan sesuatu yang merugikan negara dan rakyat? Baru sekarang ini ada orang yang melakukan fitnah, menuduh kami pemberontak, dan orang itu adalah engkau, Tai Jin. Apakah engkau tidak takut terhadap bayangan sendiri menjatuhkan fitnah palsu kepada kami? Berani benar engkau berkata demikian, perempuan berdosa. Sudah terang bahwa Yapsin sehesuamimu telah melakukan dua kali pelanggaran dosa terhadap pemerintah, dan sekarang ditambah lagi dengan sebuah pelanggaran yang dilakukan olehmu sendiri. Sebutkan dosa-dosa itu, Matai Jin, agar tidak membuat hati penasaran. Yan Chu berkata, menahan kemarahannya. Dosa pertama suamimu adalah bahwa dia tidak mau membunuh Tosub Pek Lian Kau, dia melindungi Pek Lian Kau atau kemungkinan besar dia bersekutu dengan Pek Lian Kau. Bohong besar Yan Chu berteriak, adakah dalam hukum pemerintah bahwa setiap orang warga diharuskan dan berkewajiban untuk membunuh tiap orang anggota Pek Lian Kau? Pek Lian Kau adalah musuh pemerintah, dan menjadi tugas orang-orang seperti engkau dan para pengawal mulah untuk memusuhi serta membasminya. Kami, atau dalam hal ini suamiku, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Pek Lian Kau, bahkan sebagai seorang warga negara yang baik sudah menolong ketiga orang perwira pengawalmu yang akan dibunuh. Mencegah pembunuhan merupakan kewajiban setiap orang, apalagi kami yang berjiwa pendekar. Tetapi, membunuh Tosub Pek Lian Kau bukanlah tugas suamiku. Dosa kedua adalah kegagalan suamimu menyembuhkan tiga orang perwiraku. Tiga orang perwira pemerintah. Sungguh tak masuk akal. Sejak kapan pemerintah mengeluarkan undang-undang bahwa kegagalan menyembuhkan merupakan dosa dan pelanggaran hukum? Suamimu, terutama engkau, sudah terkenal sekali di lengkok sebagai ahli pengobatan. Jarang ada penyakit yang tidak terobati sampai sembuh oleh kalian berdua. Akan tetapi justru mengobati tiga orang perwira pemerintah, kalian gagal. Bukankah ini merupakan kesengajaan dan perbuatan yang condong membantu Pek Lian Kau? Dosa yang ketiga adalah engkau yang berani memberontak dan melawan kami. Bohong semua. Suamiku dan aku bukanlah seorang malaikat pengatur nyawa yang bisa memanjangkan usia manusia. Juga kami bukanlah malaikat maut yang dapat mencabut nyawa. Selama ini kami sudah berusaha mati-matian mengobati, akan tetapi tiga perwira yang menderita luka pukulan beracun Pek Tok Cita dapat ditolong dan mati, itu bukanlah urusan dan wawanang kami. Mengatur nyawa sendiri pun tidak mampu, bagaimana harus mengatur nyawa orang lain? Ada pun aku kesini dengan maksud untuk berbicara denganmu dan minta supaya suamiku yang tidak berdosa dibebaskan, akan tetapi para anjing-anjing penjagamu menghalangi sehingga aku menggunakan kekerasan, siapakah yang bersalah dalam hal ini? Matai Jin, sekali lagi ku minta, karena suamiku tidak berdosa, sekarang juga harus kau bebaskan dia. Sombong. Pemberontak rendah. Tangkap dia. Akan tetapi sebelum para pengawal bergerak mentaati perintah ini, tubuh Yancu sudah berkelebat dengan kecepatan yang tidak tersangka-sangka oleh semua orang. Tau-tau wanita perkasa itu telah meloncat ke dekat Matai Jin. Tolong. Tangkap, ah Matai Jin tak berani bergerak atau berteriak lagi karena golok tajam telah menempel di kulit lehernya, terasa dingin sekali. Mundur semua nyancu melengking dengan suara mengandung getaran hebat. Kalau kalian maju, dia akan kubunuh lebih dulu sebelum kubasmi kalian semua. Para pengawal menjadi bingung, sementara Matai Jin merasa ngeri dan takut bukan main. Terbayang di depan matanya selir-selir yang masih muda-muda dan banyak, gedungnya, gudangnya, harta benda dan kedudukannya, dan tiba-tiba perutnya terasa mulas dan air matanya bercucuran. Jangan bunuh aku, raktapnya. Suruh mereka mundur, dan suruh kepala pengawal membebaskan suamiku, kemudian membawanya ke sini. Cepat, apabila aku kehabisan sabar, lehermu akan putus dan aku sanggup membebaskan suamiku dengan kekerasan. Dan nyancu membentak dan memberi sedikit tekanan pada goloknya sehingga pembesar itu merasa kulit lehernya perih dan sedikit darah mengucur. Ayuh, jangan, hai, ii, ii, semua mundur, dengar tidak? Mundur semua kataku, berdebah. Dan kau, kuaciangkun, lekas kau pergi ke penjara dan bebaskan Yap Singshe, eh, haha, ajak dia ke sini, cepat. Semua pengawal terpaksa mengundurkan diri dan hanya menjaga dari sekeliling ruangan depan itu sambil saling pandang dengan bingung. Sebagian besar antara mereka merasa lebih dengan perintah Mataijin itu, karena tadi mereka merasa khawatir sekali, menyerbu berarti membahayakan keselamatan Mataijin, jika tidak bergerak bagaimana pula melihat pembesar itu diancam. Duduklah, Mataijin, kita menunggu suamiku datang. Engkau lihat, bagaimana mudahnya untuk membunuhmu bersama pengawal-pengawalmu kalau kami benar-benar merupakan pemberontak-pemberontak atau sekutu peklian kau. Kami bukan pemberontak, namun aku tahu bahwa dengan perbuatan ini, kami takkan dapat tinggal di lengkok lagi. Hanya pesanku, lain kali janganlah engkau sebagai kepala daerah mempergunakan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat jelata. Aku bersama suamiku terpaksa menjadi orang-orang Kang Ou lagi karena engkau, dan sesudah kami kembali ke dunia Kang Ou, begitu aku mendengar bahwa engkau bertindak sewenang-wenang menindes dan menjatuhkan fitnah kepada rakyat, aku akan datang sendiri untuk mencabut jiwamu. Ma Tai Jan tidak dapat menjawab dan berterima kasih sekali dibolahkan duduk di atas kursi karena kedua kakinya menggigil dan terutama sekali, yang sangat menyiksanya adalah perutnya yang mulas sejak tadi dan hampir dia tidak dapat menahan segala kotoran yang hendak membanjir keluar dari dalam perutnya. Dia hanya mengangguk-angguk saja tanpa bicara, seperti seekor ayam makan jagung. Yan Chu berdiri di dekatnya, menodongkan ujung golok pada lehernya sambil mengawasi gerak-gerik para pengawal. Diam-diam dia mengharapkan supaya jangan ada pengawal yang lancang berani menyerangnya, karena sesungguhnya dia tidak ingin membebaskan suaminya dengan jalan melakukan pembunuhan. Semua ini dia lakukan hanya sebagai ancaman belaka, agar suaminya dapat segera bebas. Tidak lama kemudian, datang kepala pengawal bersama Yap Chong San melihat istrinya menodong Matai Jin, Chong San melompat dan menegur. Ayuh, apa yang kau lakukan, isteriku? Aku sengaja tidak mau menggunakan kekerasan. Aku yakin akan dibebaskan karena tidak bersalah. Akan tetapi engkau. Hem, orang seperti dia ini mana bisa dipercaya akan menggunakan keadilan suamiku? Pula, aku ingin engkau segera bebas, sekarang juga karena aku tidak berhasil mencari Leong Ji. Mari kita pergi. Sebelum Chong San sempat membantah, Yan Chu sudah menarik tangan suaminya lantas mengajaknya melompat pergi dari tempat itu, melemparkan golok rampasan tadi yang langsung menancap di hadapan kaki Matai Jin sampai ke gagangnya. Demikian cepatnya gerakan suami istri itu sehingga yang tampak hanya dua bayangan mereka berkelebat dan lenyap. Kejar mereka. Kumpulkan semua pengawal. Minta bantuan pasukan. Tangkap. Cepat. Tolol kalian semuanya Matai Jin berteriak-teriak sambil menuding-nudingkan terunjuknya, akan tetapi dia sendiri memasuki ruangan dalam, terus ke kamar kecil karena perutnya yang memberontak sudah mengeluarkan sebagian isinya ke dalam celananya. Para pengawal tersebar dan berlari-lari mencari, akan tetapi tentu saja dengan hati kebat-kebit dan penuh keraguan. Setelah bala bantuan datang dan jumlah mereka ada seratus orang, barulah mereka berani melakukan pengejaran dan mendatangi rumah obat tempat tinggal Yap Sinshe. Akan tetapi tentu saja mereka hanya mendapatkan sebuah toko yang kosong, tak ada lagi penghuninya kecuali dua orang pelayan yang tidak tahu apa-apa. Dalam kemarahannya, Matai Jin hanya menyita toko itu, merampas barang-barang di toko serta mengumumkan nama Yap Chong San dan Gui Yan Chu sebagai dua orang pelarian. Air, semua ini gara-gara Kun Liong, anak bengal itu. Jika saja dia tidak menumpahkan obat, tentu tidak terjadi semua ini. Dan setelah melakukan perbuatan yang menimbulkan bencana kepada ayah bundanya, dia malah lari minggat, mendatangkan kepusingan baru bagi kita. Yan Chu cemberut. Mereka telah berlari keluar dari kota lengkok, menuju ke selatan dan tadi dia sudah menceritakan suaminya tentang kegagalanan. Usahanya mencari Kun Liong sehingga dia terpaksa pulang dulu karena mengkhawatirkan suaminya. Dia sengaja tidak menceritakan suaminya tentang perbuatan Kun Liong yang terbaru, yang dilakukannya di dusun yang ditemuinya, yaitu menjadi penyebab terbakarnya rumah kepala dusun yang sedang berpesta. Tanpa membicarakan hal itu pun suaminya sudah marah-marah dan mengomel tentang anak mereka. Siapa bilang gara-gara Kun Liong? Memang anak itu menumpahkan obat, akan tetapi apakah dia sengaja menumpahkannya? Kalau dipikir-pikir semua peristiwa ada sebabnya dan jangan kau menyalahkan peristiwa itu. Kalau aku ikut-ikut engkau, tentu aku mencari sebabnya dan kiranya engkau lah yang menjadi gara-garanya. Aku Chong San bertanya mengalah dan selalu bersikap sabar kepada istrinya sejak terjadinya peristiwa hebat yang hampir saja menghancurkan cinta kasih di antara mereka karena dia telah dibuat gelilah oleh cemburu. Oleh karena dia merasa berdosa dan bersalah kepada istrinya yang tercinta, maka dia bertobat dan bersikap hati-hati sekali, selalu mengalah kepada istrinya sebagai tebusan dosanya pada masa lalu. Akan tetapi ketika dalam urusan dengan matai jin ini istrinya mengatakan bahwa dia yang menjadi gara-gara, dia terkejut juga dan merasa penasaran sehingga dia menghentikan langkah kakinya. Ya, engkau, Yam Chu berkata. Mereka telah lari jauh dan malam telah hampir pagi, kedua kakinya sudah lelah. Yam Chu berhenti dan duduk di atas sebuah batu besar di dalam hutan itu. Suaminya juga duduk di depannya. Sinar matahari pagi sudah mulai mengusir kegelapan malam, disambut dengan riang gembira oleh suara burung hutan. Mengapa aku? Kalau dicari-cari sebabnya menjadi panjang sekali. Kun Liong melarikan diri karena takut padamu, karena engkau terlalu keras padanya. Engkau marah karena dia menumpahkan obat. Dia menumpahkan obat karena dia bermain-main dengan pek-pek, dan dia murung dan merasa bosan di kamamnya, bermain-main dengan pek-pek sebab dia merasa betapa engkau memarahinya ketika dia pergi dan berjumpa dengan tosup pek-lian kau. Andai kata engkau tidak marah kepadanya, tentu dia tidak murung dan juga tidak bermain-main dengan anjing, lalu tidak menumpahkan obat, dan para perwira tidak mati, dan aku tidak mengamuk di gedung matai jin, dan anak itu tidak minggat, dan... Stok Chong San mengangkat kedua tangan ke atas, lalu merangkul dan menciumi istrinya. Pusing aku. Sudah, jangan bicara tentang sebab akibat, kalau ditelusur terus, bisa-bisa akibatnya dimulai semenjak nenek moyang kita. Mungkin dimulai sejak dunia ada, sejak manusia pertama, Yan Chu juga tertawa. Keduanya lantas tertawa, saling rangkul dan saling berciuman, kemudian saling pandang dengan sinar mata penuh cinta kasih, akan tetapi juga penuh keheranan, dan akhirnya menjadi penuh pengertian. Ayuh, apa yang kita lakukan ini Yan Chu berkata lirih. Chong San melepaskan pelukannya dan memandang istrinya. Mengertikah engkau apa yang ku mengerti? Apakah engkau merasakan apa yang ku rasakan saat ini? Yan Chu mengangguk. Suaminya mengangguk. Akan tetapi suaminya penasaran sehingga mendesak. Kalau memang mengerti, apa? Keanehan yang sama kita rasakan. Peristiwa hebat melanda kita, memaksa kita menjadi orang-orang pelarian, dianggap seperti pemberontak, kehilangan rumah, kehilangan toko, kehilangan harta benda, bahkan anak tunggal lari entah kemana. Akan tetapi sesaat tadi yang terasa hanya kegembiraan. Aneh. Memang aneh bagi umum, akan tetapi sebenarnya tidaklah aneh. Setiap peristiwa yang terjadi, terjadilah. Tergantung kita yang menghadapinya, kita yang tertimpa oleh peristiwa itu. Diterima dengan marah, boleh. Diterima dengan susah, juga tak ada yang melarang. Diterima dengan sikap tenang seperti kita sekarang ini pun bisa. Tidak perlu kita saling menyalahkan, kita hadapi saja segala yang terjadi sebagai kewajaran dan kita bertindak sesuai dengan gerah hati dan pikiran yang benar. Nah, itu baru cocok. Engkau suamiku yang hebat yang cuma menarik leher suaminya dan mencium bibir suaminya penuh kasih sayang. Congsan membalasnya penuh rasa terima kasih dan bersyukur atas pernyataan cinta yang demikian mesra. Daripada ribut-ribut saling menyalahkan, lebih baik kita pergi mencari Kung Liong dan melanjutkan perjalanan bertiga. Betapa senangnya. Wah-wah, alangkah anehnya. Kehilangan segala galanya, engkau malah bergembira. Di dunia ini mana ada wanita kedua sehebat engkau, istiriku? Hem, wajahmu juga berseri-seri, engkau malah lebih bergembira daripada aku. Wang tiada, rumah tak punya, pakaian pun hanya yang berada di dalam buntalan kita. Hayo jawab, mengapa engkau malah gembira? Congsan mengerutkan kulit di antara kedua alisnya, berpikir. Hem, agaknya, yang paling menggirangkan adalah kini terbebas dari orang-orang penyakitan itu. Setiap saat mereka mengganggu kita, datang minta obat, minta periksa penyakitnya, membosankan. Iih, kalau begitu tipis peri kemanusiaanmu istrinya mencela. Mungkin. Akan tetapi sebutan peri kemanusiaan itu pun hanya palsu saja, istriku. Hanya digunakan untuk kedok, padahal sesungguhnya yang terpenting bagi kita kalau mengobati orang adalah jika orang itu sembuh. Kita merasa bangga, merasa senang, merasa lega dan puas. Bukan hanya karena upah dan keuntungannya, namun terutama sekali karena bangga itulah. Akan tetapi lambat laun menjadi membosankan juga. Dan kau tidak menyesal kehilangan rumah dan harta benda. Tidak sama sekali. Bahkan aku merasa lega. Seolah-olah semua harta benda itu tadinya menindik di atas kedua pundaku, membebani aku dengan penjagaan, rasa sayang, rasa khawatir kehilangan, dan lain-lain. Sekarang, habis semua, habis pula seluruh beban itu. Dan engkau, apa yang membuatmu begini gembira? Agaknya, kebebasan seperti yang kau katakan tadi itulah. Akan tetapi terutama sekali, aku merasa bagaikan burung terbang di udara. Seperti dahulu lagi, hidup bebas lepas di dunia. Engkau menghadapi segala rintangan dan bahaya, mempergunakan ilmu untuk melindungi diri sendiri dan memelah kebenaran. Hidup malang melintang di dunia, tidak dikurung di dalam rumah seperti seorang nyonya Sinshei yang setiap hari harus memasak obat. Wah, celaka 13 congsan memegang kepalanya. Mengapa? Istriku petualang. Dasar engkau berdarah petualang. Ih yang cu mencubiti lengan dan paha suaminya yang mengaduh-aduh, akan tetapi senda gurau ini berakhir dengan pelukasih sayang yang saling mereka curahkan di atas rumput tebal di bawah pohon pada waktu pagi itu. Tidak terasa lagi oleh mereka akan dinginnya ambun yang berada di ujung-ujung rumput dan yang menyambut tubuh mereka. Matahari yang baru muncul tersenyum ria dan menyiram suami istri itu dengan sinarnya yang keemasan. Ayuh, masa di tempat terbuka begini? Seperti orang terlantar, bisik yencu. Memang kita adalah orang-orang terlantar, petualang-petualang yang tak berumah, terdengar suara congsan lirih. Ingatkah kau saat malam-malam kita baru saja menikah? Beberapa malam kita berbulan madu di dalam hutan, di alam terbuka seperti ini, Ayuh, mesra. Ih, sudah tua tak tahu malu ah. Cinta tak mengenal usia. Demikianlah, suami istri itu tenggelam dalam madu asmara yang membuat mereka lupa segala, membuat mereka seperti ketika berbulan madu dalam suasana pengantin baru yang mereka lewatkan di dalam hutan juga, seperti keadaan mereka pada saat itu. Setelah matahari naik tinggi, barulah tampak suami istri ini melanjutkan perjalanan lagi. Wajah mereka berseri-seri, metu bersinar-sinar, bibir pun tersenyum dan tangan mereka saling bergandengan pada waktu mereka melangkah keluar dari dalam hutan. Congsan mendengarkan cerita istrinya dengan sabar dan tenang. Dia melepas ular beracun di dalam pesta tentu karena lapar, dan secara tidak sengaja menimbulkan kebakaran. Menurut penuturan orang-orang di dusun depan, dia ditangkap dan dipukuli sampai bengkak-bengkak dan koyak-koyak pakaiannya, akan tetapi dia bisa membebaskan diri dan lari entah kemana. Hem, untung dia masih bisa melarikan diri. Dia mengalami banyak kesukaran, biarlah, hitung-hitung untuk gemblengan jiwanya. Tetapi kasihan sekali dia. Kita harus dapat cepat-cepat menemukannya, kalau tidak, aku khawatir dia akan mengalami bencana. Dia masih terlalu kecil untuk merantau seorang diri, dan kepandainya juga masih terlalu rendah untuk dipakai melindungi diri. Tentu saja kita akan mencarinya sampai dapat, istriku. Akan tetapi, biarlah kesempatan ini kita pergunakan untuk membicarakan pendidikan terhadap anak kita itu. Biasanya, aku menuduhmu terlalu memanjakan dia, sedangkan kau menuduhku terlalu keras. Ketika kita beristirahat tadi, aku meneropong kenyataan ini dan agaknya kita berdua sudah berlaku terlalu mementingkan diri sendiri, istriku. Apa maksudmu Hencu memegang tangan suaminya dan menengadah, memandang wajah orang yang berjalan di sampingnya? Baik caramu yang menyatakan kasih sayang kepada anak dengan care, terang-terangan sehingga kelihatan memanjakannya, maupun aku yang ingin melihat anak kita menjadi seorang anak baik sehingga aku kelihatan keras terhadap dia, sesungguhnya sikap kita berdua yang lalu itu hanya mencerminkan pendahuluan kepentingan kita sendiri. Coba terangkan, aku masih belum mengerti. Bukankah apapun care yang kita berdua pergunakan, sebagai ayah dan ibu, kita mementingkan anak kita? Bukankah kita, dengan care kita masing-masing, ingin melihat dia menjadi seorang anak yang baik? Congsan menarik napas panjang. Itulah dia, istriku sayang. Itulah salahnya, dan itulah kesalahan kita. Kita ingin melihat dia menjadi ini, menjadi itu. Kita ingin membentuk dia sesuai dengan keinginan dan selera kita sehingga kita lupa bahwa dia itu, sebagai seorang yang hanya kebetulan terlahir sebagai anak kita, dia memiliki hak untuk tumbuh sendiri, dia mempunyai kepribadian sendiri, dia berhak menentukan sendiri, bukan hanya menciplak seperti yang kita paksakan untuk membentuk dia. Dia bukan boneka, bukan tanah liat yang boleh kita bentuk sekehendak hati kita. Kita sudah keliru dalam mendidik putera kita itu, Yancu. Yancu termenung. Dia dapat mengerti apa yang dimaksudkan suaminya. Memang harus diakui bahwa selama ini, baginya yang terpenting hanyalah keinginan hatinya sendiri. Dia ingin melihat puteranya begini, begitu, penurut, tekun belajar, dan sebagainya. Tidak pernah satu kali juga dia memperhatikan, apa sebenarnya yang disukai dan dikehendaki puteranya. Segala ingin dia atur sehingga jejak langkah hidup puteranya itu harus tepat seperti yang digariskannya. Betapa picik dan terlalu mementingkan diri sendiri itu. Dia mulai merasa menyesal dan terharu. Habis, bagaimana baiknya dalam mendidik anak-anak kita, suamiku? Anak-anak kita? Anak kita hanya seorang Yancu. Hem, siapa tahu. Apakah Hengka sudah merasa puas dan cukup hanya mempunyai seorang anak saja? Congsan tersenyum dan merangkulkan lengannya padat punda istrinya, lalu mereka melangkah lagi perlahan-lahan. Kita harus memberi kebebasan kepada anak kita, kita harus menuntun mereka supaya mereka mengerti dan tahu akan arti dan pentingnya hidup bebas. Agar dia tahu belajar mengenai dirinya sendiri sehingga di dalam dirinya dia akan menemukan guru. Agar dia hidup wajar, tidak berpura-pura, tidak munafik dan yang terpenting, tidak seperti seekor kambing yang dituntun, atau seperti batang pohon lemah yang hanya bergerak mengikuti kemana angin bertiup. Agar dia berkepribadian, kepribadiannya sendiri, bukan menjiplak kepribadianku atau kepribadianmu, karena kalau hidupnya hanya kita bentuk supaya dia menjadi penjiplak saja, tiada bedanya dengan membentuk dia menjadi sebuah boneka hidup. Mengertikah engkau, isteriku? Yancu tidak menjawab, mengerutkan alisnya, kemudian baru berkata ragu-ragu. Entah suamiku, aku tidak berani bilang sudah mengerti, akan tetapi rasanya aku dapat menerima, aku dapat melihat kebenarannya. Congsan menunduk dan mencium dahi muka yang terangkat itu, mesah dan penuh rasa kasih. Syukurlah, aku sendiri pun tak mengerti betul. Pendapat ini begitu tiba-tiba, bukan merupakan pendapatku, melainkan aku seperti melihat kesalahan-kesalahan kita di dalam mendidik dan kita harus melakukan perubahan. Sudahlah, tentang mendidik kun liong kita bicarakan kelak saja. Anaknya pun belum ketemu. Congsan menarik napas panjang. Kau benar aku sudah melamun terlalu jauh. Memangkah saja yang melamun? Aku pun sudah melamun, bukan urusan pendidikan, melainkan kemana kita harus pergi kalau sudah mendapatkan kun liong. Kemana? Kurasa dalam keadaan seperti kita ini, sebagai pelarian, tidak ada tempat lain yang kita tuju kecuali satu, yaitu Cien Lingsan. Kenghang dan Biaweng? Yang cu mengangguk. Hening sejenak. Engkau benar. Siapa lagi yang akan dapat kita titik-titikun liong kalau bukan mereka? Airh, aku rindu sekali kepada mereka. Suami istri itu melanjutkan perjalanan dan kini mereka menuju ke dusun seperti yang diceritakan Ngan Chu, dan di depan mat mereka terbayanglah wajah sepasang suami istri yang sakti, yang menjadi sahabat baik mereka, bukan hanya sahabat, bahkan melebih saudara kandung. Cia Kenghang dan istrinya, Siai Biaweng. Siapakah Cia Kenghang dan Siai Biaweng istrinya, sepasang suami istri sakti yang membuat Chong San dan Ngan Chu termenung-penuh kerinduan hati itu? Cia Kenghang dapat dikatakan masih Su Heng, kakak seperguruan, dari Ngan Chu, akan tetapi dalam hal ilmu kepandayan, tingkat pendekar sakti itu jauh di atas tingkat Ngan Chu, bahkan jauh pula di atas tingkat kepandayan Chong San sendiri. Cia Kenghang adalah seorang pendekar sakti yang pada waktu itu merupakan pendekar besar, seorang di antara Datuk-Datuk atau Raja Dunia Persilatan. Pendekar sakti itulah yang telah berhasil mewarisi semua ilmu kepandayan manusia sakti Sin Jiu Kiamong Sia Chun Hong, Raja Pedang Kepalan Sakti, ayah kandung dari Sia Biaweng yang telah menjadi istrinya sendiri. Ilmu kepandayanya hebat bukan main. Di sampingnya, istrinya juga terkenal sebagai wanita yang berilmu tinggi sekali sehingga dalam dunia Kang O, nama Gunung Chin Ling San yang menjadi tempat tinggal mereka amatlah disegani dan jarang ada orang berani datang ke tempat itu kalau tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak. Maka tidaklah terlalu mengherankan apabila dalam keadaan mereka sedang mengalami kesukaran seperti itu Yan Chu dan Chong San, suami istri ini segera teringat kepada pendekar sakti di Chin Ling San itu. Tubuh anak itu penuh luka-luka, bukan luka yang berbahaya, akan tetapi cukup membuat seluruh tubuh terasa nyeri, bengkak-bengkak dan matang biru, dan ada pula yang terobek kulitnya hingga mengeluarkan sedikit darah yang kini sudah mengering dan menghitam. Pakainya robek-robek sehingga keadaan Kun Ling pada waktu dia melarikan diri itu seperti seorang anak pengemis. Kini dia tidak berlari lagi karena tidak ada orang mengejarnya. Setengah malam penuh dia melarikan diri, naik turun bukit dan masuk keluar hutan. Kini matahari telah naik tinggi dan dia berjalan dengan tubuh sakit-sakit dan lelah. Dia bersungut-sungut. Betapa kejamnya manusia, pikirnya. Manusia seakan-akan merupakan tungku berisikan api panas yang mudah sekali mengeluarkan asap dan membakar siapa saja yang datang mendekatinya. Mudah sekali manusia marah dan berubah menjadi seperti binatang buas. Ahaha, lebih buruk dan lebih jahat lagi. Binatang buas menyerang bukan semata metu untuk menyakiti, membalas dendam, ataupun karena marah, melainkan karena membutuhkan mangsa untuk dimakan, seperti manusia menuai gandum untuk dimakan. Akan tetapi manusia, hanya karena tersinggung hatinya atau dirinya atau rumahnya atau miliknya, bisa menjadi marah, sakit hati dan siap untuk membunuh. Ayahnya sendiri tidak terkecuali. Karena tanpa disengaja menyebabkan tumpahnya obat, sudah pasti ayahnya akan marah sekali kepadanya. Dan orang-orang kampung itu, kepala kampung itu, dia tidak sengaja membakar rumah, juga kepala koki tidak sengaja. Namun, hampir kepala koki itu dibunuh oleh mereka. Dan jika dia tidak dapat cepat melarikan diri, tentu sekarang dia sudah tak nyawa lagi. Hanya akibat rumahnya terbakar oleh kecelakaan yang tak disengaja olehnya. Seolah-olah kalau membunuhnya, rumah yang terbakar itu akan pulih kembali. Betapa kejamnya manusia. Karena pikirannya terganggu oleh rasa penasaran, Kun Leong tidak ingat akan perutnya yang lapar. Setelah terjadi peristiwa kebakaran di dusun itu, dia makin tidak berani pulang betapapun ingin hatinya. Kalau saja tidak terjadi peristiwa yang tentu akan membuat ayahnya makin marah kepadanya itu, dia akan nekat pulang dan telah menerima hukuman ayahnya karena menumpahkan obat. Dia sudah rindu kepada ibunya, rindu kepada kamarnya yang nyaman. Akan tetapi dia tahu betapa ayahnya akan marah besar bila mana mendengar bahwa dia telah menjadi penyebab kebakaran sehingga hampir saja dia dikeroyok mati oleh orang-orang sedusun. Kesalahan terhadap ayah bundanya sendiri, ayahnya masih bersikap lunak. Akan tetapi kesalahan kepada orang lain pasti akan membuat ayahnya marah bukan main. Masih berdengung di telinganya betapa ayahnya secara keras, dan ibunya secara halus selalu memperingatkannya agar dia menjadi seorang anak baik, rajin dan pandai supaya kelak dia menjadi seorang pendekar budiman. Pendekar budiman, sampai hafal dia akan sebutan itu. Hafal dengan penuh rasa muat. Dia tidak ingin menjadi pendekar budiman. Dia tidak sudi. Biarlah dia menjadi kun liong yang biasa saja. Menjelang sejak dia tiba di luar sebuah dusun. Barulah terasa olehnya betapa perutnya lapar bukan main, tubuhnya sakit-sakit dan kedua kakinya lelah dan lemas. Teringat akan pakaiannya dan sakunya yang kosong sama sekali, timbul pikirannya untuk mencontoh perbuatan dua orang anak pengemis di dusun yang kebakaran. Akan tetapi pemikiran ini segera dilawannya. Dia akan bekerja, apa saja membantu orang sebagai pengganti nasi pengisi perutnya. Karena melamun, kakinya yang sudah lelah terantuk batu dan ia pun jatuh menelungkup. Sejenak dia tinggal berbaring menelungkup, meletakkan pipinya di atas tanah. Bau tanah yang sedap, hawa dari tanah yang hangat, membuat dia merasa senang dan nyaman sekali. Betapa nikmatnya rebah seperti itu selamanya, tidak bangun lagi. Rasa lapar di perutnya berkurang ketika perutnya dia tekankan kuat-kuat kepada tanah. Dia merasa seolah dipeluk dan dibelai tanah, seperti kalau dia dipeluk ibunya. Tak terasa dua titik butir air matulah turun dari pelupuk matanya. Betapa rindu dia kepada ibunya. Ibu, dia berbisik, memejamkan matulah menahan isat. Tiba-tiba dia mengangkat muka lalu bangkit duduk dan memandang ke depan. Ketika dia rebah dengan pipi di atas tanah tadi, telinganya menangkap suara langkah-langkah kaki. Dia cepat bangun berdiri ketika melihat serombongan orang berjalan keluar dari dalam dusun itu mengiringkan sebuah peti mati yang dipikul oleh delapan orang. Penglihatan ini serta merta mengusir semua persoalan dirinya. Ada orang mati di antar ke tempat penguburan. Kun Liong memandang bengong pada waktu iring-iringan itu lewat di depannya menuju ke sebuah tanah kuburan yang tampak dari situ, di lereng sebuah bukit. Dia melihat beberapa orang mengiringkan peti jenazah sambil menangis sesenggukan. Ada pula yang diam saja, tidak memperlihatkan muka susah atau senang, akan tetapi ada pula beberapa orang pengiring yang saling bercakap-cakap di selingi mulut tertawa tanpa mengeluarkan suara. Sering pula Kun Liong menyaksikan keadaan serupa itu di kota. Dalam satu iring-iringan kematian, memang sanak keluarga si mati ada yang menangis, entah menangis sungguh-sungguh atau hanya menangis buatan, akan tetapi banyak pula di antara para pengiring yang melayat sambil bersendau gurau, sungguhpun suara ketawa mereka selalu mereka tahan. Tiba-tiba Kun Liong memandang bengong kepada seorang kakek yang berjalan paling akhir. Kakek ini kelihatan gembira sekali. Wajahnya berseri dan walaupun sudah penuh keriput, jelas bahwa kakek itu tertawa-tawa gembira, seolah-olah bukan tengah mengiringi kematian, melainkan mengiringkan mempelai. Lupa akan rasa nyeri, lelah dan lapar karena tertarik oleh iring-iringan kematian, terutama sekali akan sikap kakek yang tertawa-tawa, Kun Liong menggerakkan kaki, melangkah maju mengikuti iring-iringan yang menuju ke tanah kuburan di lareng bukit itu. Upacara pemakaman dilakukan dengan sederhana dan cepat seperti biasanya penduduk dusun dan setelah peti mati itu dikubur, semua pengiring lalu bubar meninggalkan tanah kuburan karena senja telah mulai larut. Hanya ada tiga orang yang masih tinggal di tanah kuburan yaitu si kakek tua yang masih nampak gembira, seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih yang masih berlutut menangis di depan gundukan tanah kuburan baru, dan Kun Liong yang berdiri menonton dari jauh. Ayuh, Akian, mengapa engkau menangis terus tiada hentinya si kakek itu melangkah maju mendekati lelaki itu, duduk di atas batu nisan dekat kuburan baru, menegur dengan nada suara mengejek. Orang yang bernama Akian itu mengangkat mukanya yang agak pucat, dan sepasang matanya yang merah akibat terlalu banyak menangis itu memandang tak senang pada si kakek. Akan tetapi agaknya dia sudah biasa menghormat kakek itu, maka jawabnya. Paman lo, orang menangis merupakan tanda berduka, dan seorang anak yang kematian ayahnya, tentu saja berduka. Apa anehnya jika aku menangisi kematian ayahku? Paman hanya sahabatnya, tentu saja tidak dapat merasakan seperti saya. Kakek itu merabar-rabar jenggotnya yang panjang dan sudah berwarna dua. Hehehe, sebetulnya siapakah yang kau kutangisi itu, Akian? Tentu saja ayah yang kutangisi, Paman jawabnya penasaran karena dia merasa betapa pertanyaan itu bodoh dan tidak perlu. Benarkah? Kalau ayahmu yang kau tangisi, mengapa kau tangisi? Kalau saja tidak ingat bahwa kakek itu adalah sahabat baik ayahnya, dan sudah biasa dihormatnya, tentu akan dimaki atau bahkan dipukul. Akan tetapi kakek itu sudah terlalu tua, agaknya sudah pikun, maka dengan suara terpaksa dia menjawab. Dia kutangisi karena dia mati. Hem, kalau dia mati, mengapa ditangisi kakek itu mendesak? Kun Liong menjadi penasaran seperti orang yang ditanya, karena dalam tanya-jawab itu anak ini menangkap sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuka kesadaran sehingga membuatnya merasa betapa pertanyaan-pertanyaan kakek itu sama sekali bukan bodoh atau ngawur, Melainkan pertanyaan yang penting dan perlu diselidiki jawabnya. Airh, Paman. Kenapa Paman masih bertanya lagi? Tentu saja karena mati di aku tangisi, sebab dia meninggalkan kami untuk selamanya, dia meninggalkan aku untuk selamanya dan kami tak akan saling dapat berjumpa selamanya. Hahaha. Nah, sekarang baru ternyata bahwa yang kau tangisi bukanlah ayahmu, melainkan engkau sendiri, Akyan. Engkau menangis dan berduka bukan karena ayahmu mati, bukan karena melihat ayahmu menghadapi kesulitan, melainkan menangisi dirimu sendiri yang ditinggal pergi. Mendengar ini, Akyan terdelalak, terkejut bukan main dihadapkan dengan kenyataan yang sulit dibantahnya ini. Hatinya lantas merasa ngeri dan dia merasa berdosa besar terhadap ayahnya jika benar bahwa dia menangis bukan menangisi ayahnya, melainkan menangisi dan mengasihani dirinya sendiri. Maka dia cepat membantah untuk membela diri. Akan tetapi aku menangis tanpa mengingat diri sendiri, Paman. Aku merasa kasihan terhadap ayah yang meninggal dunia. Hem, benarkah itu? Apakah engkau tahu bagaimana keadaan ayahmu setelah mati? Apakah engkau yakin bahwa ayahmu menghadapi kesengsaraan setelah meninggal dunia sehingga engkau merasa kasihan dan menangis penuh duka melihat kesengsaraannya? Ataukah engkau menangis karena engkau kehilangan ayahmu, tak dapat melihatnya lagi, tidak akan dapat berbicara dengannya lagi, tidak ada lagi yang dapatkah sandari sebagai seorang ayah? Hahaha, aku tidak mau menangis melihat dia mati, Akyan, padahal dia sahabatku yang paling baik. Engkau tahu sendiri, setiap hari dia jalan-jalan dengan aku, minum arak, main kartu, mengobrol dengan aku. Akan tetapi aku tidak mau menangisi kehilanganku, aku malah girang karena sahabat baikku itu telah terbebas daripada hidup yang serba sulit ini, terhindar dari kesengsaraan hidup. Benarkah itu, Paman lo tiba-tiba saja Akyan membantah dan menyerang? Bagaimana Paman bisa tahu bahwa ayah terbebas dari kesulitan hidup, terhindar dari kesengsaraan? Apakah Paman melihat sendiri dan sudah yakin akan hal itu maka Paman tertawa-tawa gembira? Ataukah semua itu pun hanya merupakan harapan dan hiburan bagi hati Paman sendiri belaka? Mulut kakek yang tadinya tersenyum lebar itu tiba-tiba saja kehilangan serinya, matanya terbuka lebar dan dia melongot, memandang jauh seperti orang melamun, ragu-ragu dan tanpa disadarinya, jari tangannya mencabut-cabut jenggot sampai akhirnya dia menarik napas panjang berulang-ulang. Ayuh, aku tidak ingat akan hal itu, hem, sekarang aku pun bingung dan ragu apakah aku tertawa demi ayahmu, ataukah hanya demi diriku sendiri? Dua orang itu duduk melamun di depan kuburan baru itu, tidak tahu betapa seorang anak laki-laki kecil melangkah perlahan-lahan mendekati mereka. Kun Leong yang mendengar percakapan itu, merasa tertarik sekali dan dia merasa betapa benarnya mereka berdua itu, memuka mati masing-masing akan kepalsuan dan kekeliruan mereka sehingga dia sendiri pun dapat melihat betapa pici, penuh rasa ibah diri, pura-pura dan palsu adanya sikap orang-orang yang kematian. Akan tetapi dia sendiri pun tidak tahu apa yang menjadi penyebab orang-orang itu bersikap seperti itu. Aku hanya merasa kasihan dan menyesal kalau teringat betapa ayah mati karena gigitan ular berbisa, terdengar suara atian memecah kesunyian. Tak perlu disesalkan, sudah terlalu banyak penduduk dusun kita itu mati oleh gigitan ular beracun yang memenuhi hutan di selatan itu. Memang mengemaskan ular-ular itu. Mengapa tidak dilawan saja ular-ular itu? Mereka kaget dan menengok, lebih heran lagi ketika melihat bahwa yang menganjurkan melawan ular-ular itu hanyalah seorang anak laki-laki yang masih kecil, yang tubuhnya bengkak-bengkak dan matang biru, pakaiannya koyak-koyak dan kelihatannya lemas dan pucat. Ayuh, siapakah engkau akian bertanya, agak seram melihat munculnya seorang anak laki-laki yang tak dikenal di tanah kuburan, pada waktu senja larut dan cuaca mulai agak gelap itu. Siapa aku tidak penting, paman. Akan tetapi kenapa sampai ada ular membunuh orang? Mengapa ular-ular berbisa itu tidak ditangkap? Kakek itu bangkit berdiri. Bocah, kau bicara sembarangan saja. Siapa berani menangkap ular berbisa? Hem, sejak kecil aku sudah biasa menangkap ular kun liong berkata, dan sudah biasa pula makan daging ular berbisa. Aku tidak percaya atian juga bangkit berdiri. Tiba-tiba hidung kun liong mencium sesuatu dan cuping hidungnya berkembang kempis. Harap kalian mundur, ada ular berbisa di sini, akan ku tangkap agar kalian dapat melihat bahwa manusia tidak kalah oleh ular yang manapun juga. Biarpun ular itu belum tampak, kakek dan laki-laki itu meloncat ke belakang kun liong dengan ketakutan. Kun liong lalu melangkah maju, menghampiri sebelah bawah sebuah kuburan tua yang berada dekat dengan kuburan baru itu.